Polisi menangkap mantan Bupati Batubara Zahir tersangka kasus uap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski berstatus tersangka, Zahir sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KPUD Batubara sebagai bakal calon Bupati. Kedatangan pasangan bakal calon Kepal Daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024-2029 Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara, nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus uap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Menurut Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi, Zahir saat ini tengah dalam proses pemeriksaan tambahan dan kemungkinan akan dilakukan penahanan. Sementara Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menyampaikan meski ditahan Polda Sumatera Utara, KPU akan tetap memproses pencaunan Zahir di Pilkada Batubara. Sebab berdasarkan aturan, pembatalan pencaunan hanya bisa dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika masih berstatus tersangka, proses pencaunan akan tetap berjalan. Sebelumnya meski telah menyandang status tersangka, Zahir mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU. Ia berpasangan dengan Aslam Rayudah. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan.